Intro Halo kawan berbahan, dimanapun kalian berada, berjumpa lagi dengan saya di channel andalan kita, channel Gurugun Motovlog. Nah sebelum ke tutorial pemasangan headlamp replika MT9 ini, saya akan mereviewnya terlebih dahulu, dan memberikan tips pemasangan pada headlamp ini, karena jika saya jadikan satu, nanti videonya akan jadi panjang. Untuk tutorial pemasangannya, saya upload setelah video ini, kemungkinan saya upload hari Sabtu. Nah kalian bisa memesan headlamp yang saya gunakan ini, di IG Donnie Jowers. Nah linknya nanti saya sertakan di deskripsi. Selain headlamp ini, ada juga bermacam headlamp yang disediakan oleh Donnie Jowers. Nah nanti tinggal kalian cek saja. Pendapat saya mengenai headlamp replika MT9 dari Donnie Jowers ini, jika dilihat dari manapun headlamp ini keren menurut saya. Baik dilihat dari depan, dari kiri, atau kanan, menurut saya sangat cocok di motor saya. Kalian juga bisa kunjungi IG dari Mr. Simple 31, dan Trigger sebagai pertimbangan penampakan fiction memakai headlamp ini. Nah ini menurut saya sangat cocok di motor saya, karena kebetulan saya memakai sayap custom replika MT10, dan ini cocok sekali dengan headlamp yang saya gunakan ya. Kemudian, yang kedua, ketika headlamp ini dipasangi lampu U7 Mini, seperti yang saya pasang ini, itu bisa membuat motor kita terasa lebih hidup atau bernyawa ya. Karena jika dilihat dari depan atau dari samping, terlihat seperti ada matanya. Sehingga membuat tampilan motor ini seperti lebih hidup. Ditambah lagi, desain headlamp ini dari lekukan-lekukannya, itu keren ya, sehingga membuat tampilan headlamp ini. ini itu berbeda dari yang lain. Tampak seperti kepala naga pada film How to Train the Dragon ya, kalau tidak salah judulnya itu ya. Seperti Toothless ya ini ya. Kemudian, yang perlu kalian perhatikan ketika memasang headlamp replika MT9 dari Donnie George ini adalah, satu, itu posisi headlamp. Ini perlu kalian ukur dulu, naik turunnya, karena jika pakai sayap friction, itu ketika terlalu turun ke bawah saat digunakan untuk belok, itu mentok antara headlamp dan sayap. Maka dari itu, bagi kalian yang pengen pasang, jika sayap ori, sebaiknya agak naik agar tidak mentok ketika berbelok. Nah, kebetulan saya ini memakai replika MT10, jadi meskipun saya pasang agak ke bawah, ini tidak mentok ketika berbelok, jadi aman ya. Kemudian, yang kedua, posisi headlamp bagian atas, sebaiknya dipentokkan ke belakang ya, jadi mepet ke belakang. Ini penting ya, karena kalau ada celahnya, nanti headlampnya itu terlihat berongga, sehingga mengurangi keindahan tampilan motor. Yang ketiga, untuk sepedo, sebaiknya dipasang mepet dengan headlamp juga. Ini tujuannya sama dengan tadi, biar tidak berongga, soalnya kalau jaraknya itu tidak mepet, itu tampilannya dari depan dan dari samping nanti kurang bagus. Dan kemudian pada besi, besi ini ya, ini sebaiknya dipasang, kalau tidak dipasang, nanti tampilannya juga terlihat berongga. Yang keempat, itu tentang plat nomor. Nah, untuk plat nomor, kalau sesuai dengan undang-undang, itu harusnya dipasang di depan. Tapi untuk plat nomor saya ini, saya pasang di bawah radiator, karena menurut saya lebih cocok di bawah radiator. Tapi untuk yang ini, jangan dicontoh ya, terutama buat kalian yang suka bergendara jauh. Kalau motor saya ini, kebetulan sudah tidak saya gunakan untuk bergendara jauh, karena sekarang tempat kerja sudah dekat rumah. Suali saya gunakan ketika Sanmori ya, tapi kebetulan ini juga sudah jarang Sanmori. Nah, kemudian yang kelima, itu Sine ya. Untuk Sine ini, banyak pilihannya mau dipasang di mana. Tapi khusus motor saya ini, biar tampilannya beda, saya pasang di dalam sayap replika MT-10 ini. Untuk cara pemasangannya bagaimana, nanti saya buatkan tutorial videonya. Kenapa tidak saya pasang di headlamp? Karena posisi headlamp saya ini, memang saya pasang agak ke bawah. Jadi ketika belok, rampu Sanmori itu mentok dengan sayap ya. Bagi kalian yang pakai sayap Orifixion, NVL, Sanmori juga bisa kalian pasang di sayap. Tapi bagusnya kalian memakai Sanmori Vario Tecno 125, seperti pada motor trigger dan Mr. Simple 31. Kemudian yang terakhir, yang ke-6, itu Cover Skog ya. Bagi kalian yang belum menggunakan Upseedon, sebaiknya pakai Cover Skog. Contohnya seperti pada motor saya ini. Fungsi Cover Skog ini, bisa membuat Skog itu lebih berisi dan gagah. Karena jika belum pakai Upseedon dan Cover Skog, Skog kalian yang depan ini nanti akan terlihat kecil. Jadi tampilannya menurut saya kurang bagus, kalau terlihat kecil. Nah, bagi kalian yang pengen pesan Cover Skog ini, bisa komen di bawah untuk pembeliannya. Nah, itu saja kawan-kawan tips pemasangan headlamp ini. Untuk cara pemasangan lampu U7 Mini, dan bracket headlamp, dan bracket plat, yang saya buat, akan saya upload setelah video ini. Maka dari itu, selalu pantau channel ini, agar kalian tahu bagaimana perkembangannya. Nah, buat kalian yang pengen pesan headlamp ini, itu bisa di IG Donnie Jowers ya. Dan ada juga bermacam-macam headlamp, selain headlamp seperti ini. Dan headlampnya itu menurut saya keren-keren ya. Tapi, untuk saya itu belinya, memang saya sesuaikan dengan konsep saya, yaitu MT Series ya. Jadi, saya belinya yang ini. Buat kalian yang pengen beli yang lain itu pun, bisa ya. Tinggal kalian cek saja. Nah, mungkin itu saja. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Salam modifikasi. Terima kasih telah menonton!